Tim pembela ulama dan aktivis Dalam kesempatan ini saya bela Alvin baik sebagai advokat dan beliau sebagai aktivis Saya tidak kenal beliau, tapi dia seprofesi dengan saya Dan saya menempatkan beliau sebagai aktivis Maka saya wajib membelanya, walaupun tidak kenal Itulah solidaritas kuat dari kita kaum advokat Pembelaan saya berdasar kepada undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Pasal 16 Bahwa advokat yang sedang menjalankan tugasnya Tidak dapat dipidana dan tidak dapat digugat berdata Itu pasal 16 dari undang-undang nomor 18 tahun 2003 Pertanyaan seriusnya, mengapa Alvin ini diperlakukan bertentangan dengan undang-undang? Ini satu kesuliman yang dasar dan tidak bagus sebagai satu ketegakan hukum Oleh karena itu, sudi kiranya Sadarlah, kekuasaan pada akhirnya ada akhirnya atau berganti Nanti kita tidak buat bisa apa-apa hari ini Tapi kita mencatat siapa mereka-mereka yang hari ini berbuat solid Perkuasaan pasti berganti Kita catat sebagai satu pertanggung jawabannya Telak ketika kekuasaan Saya Ahmad Qasiduddin, Sardai Hukum, Advokat Saya ingin memberikan statement kepada rekan sejawat saya, Alvin Lim Yang saat ini mendapatkan kezaliman dari rejim ini yang ditahan di Rutan Salemba Yang padahal perkara yang didalami, yang sedang diperiksa itu belum diinkerah Ada proses hukum, belum kasasi, sehingga keputusan itu sebenarnya belum diinkerah Tetapi penggunaan kewenangan pengadilan dalam rangka untuk memberikan Ya, stasilitas penahanan terhadap rekan advokat Alvin Lim ini Mengkonfirmasi bahwa negara kita sudah lagi bukan negara hukum Tapi sudah menjadi negara kekuasaan Pengertian negara kekuasaan adalah setiap tindakan, aparat atau pejabat Untuk negara-negara termasuk negara hukum Tidak lagi mengindahkan norma-norma hukum Serta apa yang menjadi presiden pada proses negara hukum para penduduk Kita tidak pernah mendengar ada proses yang belum diinkerah Tetapi kemudian meminjam kewenangan pengadilan untuk melakukan penahanan Kecuali di era hari ini Dan saya meyakini proses yang dialami oleh Alvin Lim ini Tidak lepas dari sikap kritis beliau, pembelaan beliau Terhadap orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang didalimi Dan karena itu, saya kira kita semua punya kesimpulan yang sama terhadap di sini Alvin Lim didalimi Dan kita berada bersama Alvin Lim Saya juga mengingatkan kepada seluruh avokat, negara sejawat Yang melihat fenomena hari ini Di mana negara sudah bermetal pemupu kursa dari negara hukum Jadi negara kekuasaan untuk ikut bicara Sebab diamnya kita terhadap fenomena kezaliman yang terjadi di negeri ini Sama saja memberikan persetujuan atau pembenaran Terhadap tindakan-tindakan persip yang dibungkus dengan Embel-embel penegakan hukum Sebab kalau kita tidak bersuara, maka kezaliman itu pada saatnya nanti bisa juga menimpa kita Seorang avokat saja yang punya imunitas hukum, punya kegebalan hukum Bisa menjadi korban kezaliman apalagi warga negara atau masyarakat Persatuan Jaksa Republik Indonesia Persaja, wilayah Kejaksaan Negeri Depok melaporkan pengacara Alvin Lim ke Polres Metro Depok Terkait konten Kejaksaan Sarang Mafia Laporan itu teregistrasi dengan nomor LPB 2230IX 2022 SPKT Polres Metro Depok Tertanggal 21 September 2022 Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Andirio Rahmat Rahmatu menilai Alvin Lim telah menyebarkan berita bohong dengan mengunggah konten tersebut Lewat unggahan di kanal Youtube itu, Alvin Lim disebut telah menghina institusi kejaksaan Isi narasi yang dinyatakan Alvin Lim tidak berbicara oknum Melainkan menyebut institusi kejaksaan dengan perkataan Kejaksaan Sarang Mafia Isinya sampah yang diungkapkan tanpa fakta dan alat bukti Kata Andirio dalam keterangannya, Kamis 22 September 2022 Seharusnya, kata Andirio, apabila ada oknum jaksa yang menyalahi aturan Masyarakat dapat melaporkannya ke bidang pengawasan Atas dasar itu, kami melaporkan saudara Alvin Lim Selanjutnya, laporan tersebut kami serahkan kepada penyidik di Polres Metro Depok Dan berharap Polres Metro Depok memproses laporan kami, kata dia Selain dilaporkan oleh Kejari Depok Alvin Lim juga dilaporkan oleh Persaja Wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Atas unggahan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!